Warga yang berstatus sebagai Ketua RT di Jalan Utan Panjang, Kemayoran Jakarta Pusat, terus melayangkan protes kepada petugas Satol PP, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, yang tengah menggelarazia bulan tertib trotoar. Ketua RT menolak memindahkan kendaraannya karena menganggap tidak mengganggu pengguna jalan. Petugas yang terus memaksa agar kendaraan dipindah, menyebabkan warga semakin keras memprotes dan menolak memindahkan kendaraan. Dikasih tanah dulu juga gak dikibayar. Di sisi lain, protes juga dilayangkan pengemudi bajai, yang tengah beristirahat sambil makan dan menunggu calon penumpangnya. Saya cuma lagi bisa makan doang, bisa makan melihat yang lagi mau oles, udah ada isu begini saya kaget lah. Perlihatan kita namanya bulan tertib trotoar. Bulan tertib trotoar ini gabutin, jagwal dari tingkat kota bahwa di Kecamatan ini ada empat kaya dalam waktu bulan. Nah, tapi emang sebelumnya kita sudah kasih mwawan. Tapi sebelumnya, kalau yang memang masih ada di trotoar itu tidak mengindahkan, atau masih meninggalan, barang-barangnya, sebagian kita bawa, dan memang kebanyakan kita himbau. Tak hanya kendaraan yang terparkir di atas trotoar jalan, petugas juga membongkar sejumlah lapak PKL yang berdiri di atas trotoar jalan. Rahasia serupa akan terus dilakukan untuk melakukan sterilisasi trotoar dari parkir dan lapak-lapak liar, agar dapat kembali digunakan sebagai tempat di jalan kaki. Baytu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.